Hari ini kita akan belajar tips Figma biar pekerjaanmu cepat selesai Ya kembali lagi di channel Adikris Foro udah sekitar setahun lebih aku update di channel ini dan kali ini aku mencoba kembali untuk berbagi tips-tips Figma yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua oke langsung saja kita ke tips yang pertama oke untuk tips yang pertama adalah copy properties dari sebuah objek nah di screen ini kita lihat ada teks dengan tulisan human center design nah untuk propertiesnya itu Monserrat kemudian heightnya bold ukurannya 80 terus disini warnanya biru kayak yang di Hex ini nah gimana kalau dari sini kita mau copy untuk properties yang ada di sini nah caranya adalah kita select dulu mana yang mau jadi di referensi terus kita tekan comment altc atau kontrol altc untuk di Windows nah ini untuk meng-copy kemudian kita select objek mana yang akan kita aplikasikan kemudian kita pencet comment altv atau kontrol kontrol altv nah sekarang propertisnya akan sama bisa kita lihat di sini Monserrat kemudian bold kemudian 80 warnanya juga menjadi biru oke beralih ke tips yang kedua yaitu kita bisa menggunakan X Y sama W sama H ini sebagai kalkulator nah itu gimana maksudnya nah misalkan kita punya objek nih ini ini adalah lebarnya 592 terus panjangnya tingginya 226 nah sekarang kita mau misalkan mau membagi ini pengen tingginya tuh setengahnya dari ini nah kita nggak perlu buka kalkulator terus ngitung 226 itu dibagi dua itu berapa ya terus hasilnya di inputkan ke bagian ini naik itu nggak perlu kita bisa langsung aja 26 dibagi dua Oke nanti langsung di langsung di enter aja nah ini jadi 113 nah jadi setengahnya Nah sekarang misalkan eh ini tuh lebarnya 592 tapi pengen lebarnya tuh 123px lebih lebar nah itu juga bisa tinggal kita tambah aja nah ini jadi 715 atau nah X dan Y ini kan koordinat letaknya ini nah ini bisa buat kita menggeser misalkan X nya pengen geser sebanyak 35px kayak gitu juga bisa kalau mau ke kiri tinggal di minus aja minus misalkan 25px nah balik ke kiri sama juga untuk di Y ini kalau kita kita tambah 20 misalkan akan ke bawah kalau minus akan ke atas misalkan 28px nah nanti akan geser ke atas oke untuk tips yang ketiga ini cukup simpel temen-temen jadi nah kita punya empat kartu ada yang warnanya orange maroon biru sama pink nah sekarang kita mau menukar posisi nih yang orange ini pengen kita tukar jadi urutan yang ketiga Hai nah kalau misalkan untuk cara manual Hai itu biasanya kan kita geser yang ketiga eh biasanya kan kita geser yang pertama kita geser ke sini Hai terus yang biru ini kita selek baru kita balikin ke sini nah ini sebenarnya cukup memakan waktu temen-temen nah untuk di figma sendiri ada fitur yang cukup membantu temen-temen kita undo dulu oke caranya adalah kita selek semuanya nah nanti akan ada tanda kayak gini temen-temen di masing-masing objeknya itu ada lingkaran warna pink gini kayak gini nah tinggal kita selek aja mana yang mau ditukar misalkan ini kita tukar Hai nah Hai jadi posisi nomor tiga untuk yang orange Hai nah ini juga bisa kita atur untuk jarak antar kartunya atau antar objeknya nah ini kan sudah 78 misalkan pengen jadi 70 semua ini bisa kita geser aja 70 nah jadi akan lebih cepat untuk mengatur kerapian dari objek-objek ini oke untuk tips yang yang keempat teman-teman nah eh secara default kalau kita mau ngeser objek itu dengan panah atau dengan erode keyboard kalau kita cuma klik kalau kita cuma klik eronya dia biasanya akan geser satu pixel bisa kita lihat nanti jarak dari objek yang merah ke objek yang abu-abu ini geser satu pixel satu pixel satu pixel satu pixel nah kalau pakai shift biasanya secara default akan geser 10px bisa kita lihat 10 pixel nah sekarang gimana kalau kita mau meng-custom untuk geser dengan arah panah saja dan juga untuk dan juga untuk geser dengan tekan juga tombol shift nah itu nah itu caranya adalah dengan klik menu menu ini kemudian preference kemudian nudge amount nah small nudge ini adalah 1px dan ini 10px ini adalah secara standarnya atau secara defaultnya di setting begini sama figma nah ini bisa kita setting misalkan kita pengen sekali small nudge atau cuma tekan arah panah sekali itu dua pixel terus misalkan yang big nudge itu misalkan kalau kita pengen mengikuti 8 point grid gitu misalkan kita isi 8 itu juga bisa nah kalau udah kita close saja nah sekarang kita akan buktikan dengan menggeser objek yang warna ungu ini sekarang kita tab sekali aja nah terus kita ukur nah dua pixel untuk sekali tekan tombol arah nah sekarang ketika tombol shift kita tekan tadi sudah kita isi 8 ya teman-teman sekarang kita akan buktikan juga kita tekan tombol shift kemudian arah ke kanan kita ukur muncul 8 pixel nah jadi itu tadi beberapa tips dari figma yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu oke sampai disini dulu untuk video kali ini terimakasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya kemudian 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 Terima kasih.